Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa ratusan rumah di Desa Linggar, kecamatan Raseke Kabupaten Bandung kembali terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 60 cm hingga membuat aktivitas warga terganggu. Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang pada Senin petang kemarin menyebabkan ratusan rumah di Desa Linggar, kecamatan Raseke Kabupaten Bandung terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 hingga 60 cm. Ketinggian air menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menembus banjir untuk beraktivitas keluar rumah. Banjir bahkan masuk hingga rumah warga dengan ketinggian air di dalam rumah mencapai 10 sampai 30 cm. Menurut warga, banjir di wilayah ini merupakan yang ke-12 kalinya sejak awal tahun 2018. Banjir disebabkan luapan sungai Cikijing dan Cimande yang meluap akibat tak mampu menampung air kiriman dari wilayah Sumedang dan Bandung Timur. Ini sudah beberapa kali ya, wampir ya, hampir beberapa sekali. Dalam waktu? Satu tahun ini, mulai Januari, Februari, sampai sekarang Maret nih, ketiga bulan ini. Tingginya segimana Pak itu Pak? Tingginya ya sebatas, ini aja sampai 1 meter, kurang lebih 60 meter, 60 cm maaf. Desa Linggar menjadi salah satu dari 5 desa di Rancai Ekek yang terdampak banjir, yakni desa Rancai Ekek Kuetan, Pojong Loa, Jelegong, dan Sukamana. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan wacana penormalisasian sungai Cikijing dan Cimande yang kerap menjadi penyebab banjir di wilayah Bandung Timur dan Sumedang. Resipi apa saja, Bandung TV